Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Indonesia Berjumpa kembali tentunya sama Bunda El Pasandi di sini Masih di channel Doa Bangsa TV Channelnya edukasi Hari ini ibu dan dengan anak-anak semuanya Ayo kita bermain Tentunya hari ini yaitu dengan tema Diri sendiri subtema panca indera pendengar Nah coba anak-anak bisa mendengar suara ibu kan hari ini Nah kalau bisa mendengar Dengan apa ya kita bisa mendengar suara ibu Iya betul Dengan telinga Nah coba pegang mana telinganya Iya ini telinga ibu juga Alhamdulillah ya kita semua bisa mendengar Nah telinga ini tentunya Alat pendengaran yang kita miliki Yang dikasih oleh Allah SWT Kita patut bersyukur Karena dengan telinga ini kita bisa mendengar Nah hari ini kita akan bermain Yaitu dengan mengenal suara di alam sekitar kita Nah tapi Nah coba kita pegang dulu ya Telinganya yang mana Iya ini telinganya ada berapa Coba hitung yuk Satu Dua Iya Telinganya ada dua Ada di sebelah mana Ada di sebelah kiri Nah coba tunjukkan Kalau jari dua Segini mana ya Segini Nah ini dua Ya kita hitung Satu Dua Telinga aku ada dua Yang sebelah kanan Dan sebelah kiri Nah Jadi sudah tahu Dua dengan jari seperti ini Ada dua jari nya Kalau menulis angka dua Gimana ya Coba kita tulis yuk Angka dua seperti apa Coba Yuk kita coba hitung Apa kita tulis dulu Angka dua gimana Ciu Nah Angka dua ya Coba Nah ini kita lihat Angka duanya seperti ini Seperti apa ya Angka duanya Iya Betul Angka duanya seperti Bebek berenang Bebeknya berenang Berenang Bebeknya berenang Eh apa itu Bebeknya berenang Oh iya Bebeknya berenang Bebeknya berenang Angka dua penulisannya Seperti Bebek berenang Nah Nah itu penulisan Angka dua Dari jumlah Telinga kita Nah Jadi Kita sudah belajar Angka dua Menunjukkan juga Jarinya dua Nah sekarang Kita belajar Tentang Fungsi dari Telinga Nah tadi Anak-anak sudah Bisa mendengar ya Yang ibu Tadi Panggil-panggil Halo Semuanya bilang Hai Berarti Telinga kita Mendengar Kok Telinga kita bisa mendengar ya Iya Karena Telinga Di luar ini Mempunyai Daun telinga Seperti apa ya Daun telinganya Coba pegang dulu deh Daun telinganya Ini yang abang Yang luar Ini kayak gambar ini nih Telinganya Sama gak Kayak yang telinga punya kita Iya Sama ya Sama kayak Yang punya kita Ini telinganya Nah Gimana ya Kok telinga bisa mendengar suara Nah Suara Itu Apa Disampaikan Atau Dihalirkan Dibawa Dengan medium Apa Di oleh angin Atau udara Masuk ke Daun Telinga dulu Yang bagian luar Kemudian ke bagian dalam Bagian dalam Langsung ke otak Nah Ke otak Baru Menyampaikan Oh itu suara Mama loh Memanggil Oh itu suara Kucing loh Oh itu suara Ombak Nah Itu Itu adalah Bagaimana Suara itu bisa terdengar oleh Telinga Jadi Fungsi telinga Untuk mendengar Ya Nah Coba yuk Kita sekarang bermain Bermain Tebak suara Tebak suaranya Nanti Ibu Memberikan Suara-suara Yang ada di sekitar kita Anak-anak Nanti menebak Apa suara itu Coba yuk Kita dengarkan Suara apa itu Yuk Ada Gimana suaranya Wah ada Disini Oh Iya Betul Suara apa ya Itu ya Iya Betul Itu Suara Kucing Suara kucing Meneok Neneok Neneok Suara apa itu Tadi Betul Kucing Pinter Coba kita dengarkan lagi Hah ada suara apa lagi Apa itu Coba Dengar 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 Oh iya Betul lagi Pinter Suara apa itu Tadi Anjing Iya Anjing suaranya Gimana Tadi Gug 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 Nah suaranya Menggong Gug Pinter Eh ada suara apa lagi Nih Hah Kayak suara apa ya Coba kita dengarkan Oh iya Betul Itu suara itu Bu Hiung Hiung Apa Hiung Hiung Iya Betul Itu suara Ambulan Mobil ambulannya Hiung Hiung Nah Kayak suara ambulan Itu menunjukkan Mobil ambulannya Membawa pasir Cepat-cepat Sehingga harus Sampai ke Tujuan Ke rumah sakitnya Lebih cepat Sehingga suara serenanya Harus Dibunyikan Supaya Apa Diberi jalan Sama yang Di jalan-jalan Mobil yang lain Biar Minggir dulu Biar Biar Kita memilih Kesempatan Kepada Iya Mobil ambulannya Biar cepat Sampai Kesana Gak mana Ke rumah sakitnya Hah Ada suara apa lagi Tuh Coba kita dengar Suara apa ya Iya Suara burung Burung berkicau ya Nah Suara burung berkicau Itu menunjukkan Burungnya Suaranya Sangat Merdu sekali Nah Coba ini Siap lagi Masuk lagi Iya Suara Bel Nah Bel berbunyi Bel berbunyi Kalau di sekolah Tandanya apa ya Iya Tandanya Kita harus Masuk Sekolah Masuk kelas Ya Nah Gimana Dik Ah Ada lagi Suara apa ya Tandanya Oh Suara Ayam Jantan Suara Ayam Jantan Berkokok Gengkerenggok Nah Itu suara Ayam Jantan Ya Burung Kalau suara Coba Sekarang Tirukan Skala Suara Ayam Betina Gimana Ipin Nah Itu suara Ayam Betina Nah Alhamdulillah ya Anak-anak sudah bisa Membedakan Mana Suara Apa tadi Ada anjing Ada burung Ada mobil ambulan Ada suara bel Nah Berarti Alhamdulillah Allah telah memberikan Telinga kita Berfungsi Yaitu Untuk Mendengar Maka Nah Karena kita Semuanya punya Telinga Alhamdulillah Dikasih Untuk Telinganya Kita Fungsikan Berarti Kalau ada yang Nanggil Harus cepat Menyahut Ya Jangan Misalkan Ade Ade Adanya Diam Padahal Ade Mendengar Nah Berarti Itu Adanya Tidak Mau Memfungsikan Telinga Adanya Diam Seharusnya Kalau dipanggil Ade Ade Dipanggil Sambang Ibunya Iya Bu Ini Ade Karena Seperti Itu Iya Karena Kita Punya Telinga Untuk Mendengar Nah Jadi Kalau Sudah Kita Tau Telinga Untuk Mendengar Dengarkanlah Ketika Ibu Buruh Memberikan Pembelajaran Mama Memberikan Perintah Itu Supaya Nanti Kita Bisa Melaksanakannya Dengan Baik Misalkan Disuruh Kakak Tolong Ambilin Minum Nah Karena Kakaknya Telinganya Ke Mama Tetapi Sama Juga Ke TV Eh Iya Mama Eh Yang Diambil Apa Yang Diambil Piring Ada Yang Mendengar Tapi Tidak Konsentrasi Apa Yang Didengarkan Atau Yang Disuruh Oleh Mama Kita Ya Nah Semoga Dengan Telinga Ini Kita Bisa Mendengar Yang Baik Baik Ya Jangan Mendengar Yang Tidak Baik Misalkan Gosip Gosip Atau Misalkan Yang Jadi Salah Dengan Kita Berbohong Ya Nah Itu Fungsi Dari Kelihatan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Da U I He He K He My He 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 I He He